Hai yang kemarin apa namanya voltase nah susah nih kemarin aku beli cuma buat voltase sama ampere aja tapi dah rusak temen-temen bakar ini 2in1 juga cuma satunya volt satunya ampere jadi kurang-kurang apa ya kurang sip bakar temen-temen shot kemarin nih sip kamu gajah pas dudukannya jadi kayaknya sama lu sama teman-teman ke sip berarti nih tinggal pasang oke teman-teman ini karena kabelnya sangat pendek jadi kita sambung biar nyampe ke jalur kontak hai 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 selamat menikmati selamat menikmati yang lama itu soketnya sebelah kiri yang ini sebelah kiri ini tak lubang sebelah kiri dan yang baru ternyata soketnya sebelah kanan jadi sini jadi harus dilubang sebelah kanannya nanti ini tempel lagi bekasnya tutup Oke dia harus di lubang teman-teman buat lor kabelnya kalau lewat ini enggak bisa ini kancingan untuk grillnya ini dia harus di lubang ini Oke lanjut pasang Oke teman-teman jadi seperti ini untuk hasil pemasangannya voltase plus temperatur Nah untuk kabelnya aku ngambil jalurnya kontak yang on ya jadi ini jalurnya aku nyambung di sini ini kebetulan ada kabel on yang untuk jam jadi nyambung di sini aku Oke seperti itu jadi nanti kita tinggal pasang ini teman-teman pasang sensornya di depan di dalam cup engine Oke kita coba dulu on kan fungsi atau enggak alatnya wih mantap Oke teman-teman jadi berfungsi itu untuk voltasinya 12,4 temperaturnya 29,7 temperatur ruangan Oke normal tinggal kita nanti mengetes ini pada suhu mesin Oke lanjut kita kedepan oke 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 teman-teman jadi kabelnya kurang panjang nih teman-teman jadi kalau mau harusnya lewat di sini cuma di sini enggak ada lubang jadi mau nggak mau kita harus nyambung kabelnya ini kita sambung pakai apelin aja Bapak biar bisa nempel dikursi oke teman-teman jadi biar lebih rapi aku pakai head stick atau isolasi bakar lebih praktis daripada pakai isolasi oke teman-teman sudah selesai untuk penyambungannya Oh iya untuk kabelnya jangan sampai kebalik ya teman-teman ya ini min plusnya ada tandanya gimana nih saya tengok nah ini ini yang hitam polos nanti harus ketemunya yang hitam polos di atas ini 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 satukan ditampolos satunya ada tulisannya jadi nanti nyambungnya juga harus begitu harus ketemu jadi jangan sampai kebalik takutnya nanti malah enggak fungsi untuk sensornya oke langsung kita pasang aja oke teman-teman untuk instalasi kabelnya sudah selesai ya jadi sensornya udah tak tempel nanti nggak sempat rekod karena ada sesuatu hal yang bikin nggak bisa rekod nah ini sesuatu halnya depitan HPnya patah teman-teman ini apa namanya tripod nah tripodnya patah jadi nggak bisa buat naruh HP buat rekam syukurnya HP nya masih bisa dipakai ini sudah terima jadi aja ya tak kasih tahu untuk instalasinya itu sensornya sensor temperaturnya tak tempelin ke sensor van radiator ya tempel situ biar lebih lebih akurat nanti ada rencana mau tak tempel di host tapi kok kurang yakin gitu karena kan ini masih ngerewati thermostat ya kalau itu kan langsung nempel di engine jadi panasnya lebih apa yang lebih pas lah pokoknya dipasti thermostat itu jalurnya ini masuk ke sini kabelnya nih yang disambung yang tadi yang dibayangin ini udah tak tes ya si berfungsi ini coba kita tes lagi kita lihat oke tuh suhunya masih 77,3 celsius teman-teman emang tadi udah sempetak hidupin ya buat ngetes nah untuk dikitnya itu masih belum gerak teman-teman nanti geraknya dia kalau sudah mendekati 80 biasanya coba kita setar oke kita tunggu aja nanti sampai kurang lebih 80 derajatan itu nanti jadi baru naik dia untuk keterangannya disitu kurang lebih 80-an ya 80-85 kalau nggak salah baru dia on dan tadi tadi tak coba memang benar disini di indikatornya 85-an baru fan yang aktif dan dikitnya itu mendekati jadi hampir separuh nggak sampai separuh nyala sudah berarti kan normal oke baru 75 kita tunggu dulu 77 ya teman-teman bentar lagi 80 jadi kalau kita pasang alat voltmeter plus temperatur ini kita bisa buat perbandingan teman-teman jadi perbandingan kalau dikitnya berapa nanti di display sini berapa kalau di sini sudah lebih dari 80 tapi yang dikitnya nggak naik berarti kan ya ada yang nggak beres gitu nah udah mulai gerak itu teman-teman untuk dikitnya ini temperaturnya 79 ya kan berarti antara 80-an teman-teman 80 derajat baru git yang aslinya itu gerak ini sensor aku pakai sensornya apa kemarin Oh sensornya zebra lupa ya desu zebra ya sensornya yang sama persis kayak punya ceria 80 teman-teman yang mulai naik terus itu kitnya nanti fan nya aktif tuh ya 85-an nah oke kita tunggu ini AC tak matiin teman-teman ya nggak pakai AC ini nah tuh dengan rantai 85-an 86 kita lihat kedepan untuk fan nya nah bentar teman-teman ya untuk fan nya ya kita tunggu sampai mati fan nya nanti kita lihat lagi temperaturnya berapa nah udah mati di 83 derajat ya antara 83 sampai 84 dia mati kipasnya ada udah turun lagi teman-temannya oke semoga bisa bermanfaat buat kita semua saya Yohan Garasiribar mohon undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya nah ini tadi tripod nya teman-teman yang patah tripod nya youtuber lem-lemen teman-teman ngenes banget guys guys wah patah nya seperti gini patah kita ganti yang baru oke oke untungnya HP nya nggak pecah masih bisa dipakai walaupun retak-retak layarnya tapi nggak masalah yang penting bisa tetap berbagi ilmu sedikit-sedikit buat teman-teman yang lain oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih